Kan saya bilang tadi, menurut saya, Anda, Erlangga Hartarto, di depan saya saya bilang, Anda akan diamputasi tuh. Nggak ada wartawan mau bertanya. Pak Erlangga waktu itu mungkin tersinggung, dia keluar dari ruangan itu kan. Saya tegur dia tuh, Anda undang saya, kenapa Anda tinggalin saya? Jadi ada sesuatu di situ tuh, kalau Anda alami itu secara fenomenologis tuh. Itu dasarnya coba. Sama tadi Pak Risa, ya kita nggak beli partai, ya memang nggak dibeli partai-partai itu. Partai-partai itu menawarkan diri, bukan dipaksa dibeli, mereka menjual dirinya. Orang yang jual diri kan ya harganya rendah kan. PKS jual diri, PKB jual diri, Nasrim bakal lagi jual diri lagi kan, kan rendah harganya. Pengamat politik Roky Gerung pernah memberikan peringatan kepada ketua umum Gulkars saat itu, yaitu Erlangga Hartarto, bahwa dirinya akan diamputasi oleh Jokowi. Mendengar pernyataan dari Roky Gerung tersebut, Erlangga Hartarto serta-merta ingin keluar tidak ingin mendengarkan Roky Gerung. Melihat Erlangga yang akan pergi, Roky Gerung lalu bertanya, kenapa Erlangga pergi, padahal dirinya lah yang mengundang Roky Gerung ke partai Gulkars. Belakangan, prediksi Roky Gerung terjadi. Erlangga mengundurkan diri, disinyalir diancam oleh sosok yang memiliki kekuatan. Kalau predisi Anda sekarang, saya boleh tanya nggak predisi Anda ke depan? Karena tadi sudah predisi sebelumnya, bukan lalu. Ya apa aja, tanya aja apa? PLT-nya Erlangga akan diamputasi. Iya. Kedepan siapa yang akan jadi ketua umum Partai Gulkars? Ya jagoan BLT. Siapa? Siapa yang paling jago bagi-bagi BLT? Oh, BLT atau PLT maksudnya? Ya, Agus gue bilang PLT. Ya. Bakal ketuanya BLT. Bakal ketuanya PLT? Oh, BLT. Oke. Ya, BLT siapa BLT? Singkatan dari apa BLT? Coba. B-nya siapa? Siapa bang? Silahkan. L-nya? Iya. Pakai makin mana? Khususannya yang nebak begitu bang. P-nya apa? Nanti kalau saya sebut, nanti marah orang. Oke. Maksudnya ada apa lagi? Oke. Udah, cukup. Baiman. Oke. Oke, terima kasih. Kita buktikan nanti ya. Enggak perlu buktikan. Omongan dari Rocky Grum. Tanggal berapa ini? 13 Agustus 2024. Yang menyatakan bahwa ketua umum Partai Gulkars pasti ya. Saya boleh bilang pasti. Adalah Bahlil Lahadalia. Saya bilang BLT. Yang bilang bauin dia tuh. Rocky Grum juga memprediksi. Bahwa ketua umum Gulkars selanjutnya adalah BLT. Yang berarti Bahlil Lahadalia. Rocky Grum juga menyoroti. Fenomena Partai Politik. Yang menyodorkan dirinya untuk bergabung ke dalam kekuasaan. Ia menganggap bahwa partai-partai saat ini. Menjual dirinya murah. Agar bisa bergabung ke dalam pemerintahan. Nah, ya bebas-bebas aja. Kalau ditanya bukti kan anda belum tentu punya bukti. Ngapain kasih bukti pada hal yang transparan. Dari awal kita tahu. Kan you lihat logik dari kekuasaan. Logika kekuasaan gak perlu ada bukti materialnya. Logika kekuasaan dari Jokowi dari awal itu-itu aja konstan. Jadi dengan mudah kita tebak logikanya kan. Apa susahnya mendapat logika politik Pak Jokowi itu? Gampang banget. Apa bedanya logika anda dengan logika utak-atik gak tuh? Saya gak pernah utak-atik. Utak-atik itu orang yang gak pakai logika tuh. Dimana saya utak-atik? Dari awal saya terangkan. Logika yang kemudian anda bangun. Yang kemudian seolah-olah benar. Tapi tidak. Tidak terjadi seperti itu. Karena buktinya tidak ada. Nol. Kalau orang sekarang bilang, zonk. Oke, oke saya minta maaf. Ternyata Erlangga tidak mengundurkan diri ya. Ternyata Agus Kumiwang tidak jadi BLT. Erlangga Tartor resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Kulkar. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu telah menaikkan surat pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Kulkar. Yang mengatakan partainya bakal menggelar musawarah nasional luar biasa pada 25 Agustus mendatang. Partai Kulkar bakal menyiapkan Agus Kumiwang sebagai PLT Ketua Umum hingga proses pemilihan pucuk pimpinan tertinggi partai itu. Menurutnya, kader Kulkar yang digadang-gadang bakal menjadi calon kuat untuk menggantikan Erlangga adalah Menteri Investasi Bahlilah Adalia. Dua orang elit Kulkar lain membenarkan informasi soal Erlangga Hartarto. Oke tunggu saya terangin lebih lanjut supaya... Bentar Bung Kulkar, karena ada konferensi pers, terpilih PLT Ketua Umum Baru. Ada gunanya, orang udah tau kok yang terpilih siapa. Oh, ada tau. Iya dari awal saya tau. Tapi boleh nggak kita dengarkan, sebentar nanti saya kembali ke Anda. Saya kembali ke Anda nanti. Ya elah, barang busuk loh denger. Di mana, kan saya bilang tadi, menurut saya, Anda, Erlangga Hartarto, di depan saya saya bilang, Anda akan diamputasi tuh. Nggak ada wartawan mau bertanya. Pak Erlangga waktu itu mungkin tersinggung, dia keluar dari ruangan itu kan. Saya tegur dia tuh, Anda undang saya, kenapa Anda tinggalin saya? Jadi ada sesuatu di situ tuh, kalau Anda alami itu secara fenomenologis tuh. Itu dasarnya coba. Jadi Bung Kulkar ini nggak ngerti hukum tata negara sama sekali dia. Karena dia bilang, bahwa presiden harus turun sekarang. Padahal, presiden itu, cirinya ya setelah reformasi dan amendement konstitusi, posisinya itu makin kuat. Karena dia fixed term selama lima tahun. Memang dia bisa di-impeach, tapi ada syarat-syaratnya. Nah sekarang syaratnya apa? Pertama, Hukum tata negara apa hukum tata rakyat? Belum selesai. Saya tadi mendengarkan Anda. Coba tertip sedikit kalau berpikir ya, Bung Roki. Ya. Ya itu nggak tertip Anda itu. Saya membiarkan Anda bicara. Saya belum selesai, Anda bicara. Terjadi perdebatan panas antara pengamat politik Roki Gerung dengan konsultan politik M.K.Dari dalam acara raih bersuara. Awalnya, Roki Gerung memberikan keterangan terkait dengan masa jabatan Jokowi yang tinggal menghitung hari. Namun, Roki menginginkan agar Jokowi tidak turun secara normal karena Jokowi sangat impecebel. Artinya dimungkinkan untuk di-impecement. Mendengar pernyataan dari Roki Gerung tersebut, M.K.Dari menanggapi ia mengatakan bahwa Roki Gerung ini tidak paham dengan konstitusi Indonesia. Bahkan ia tidak paham dengan matematika dasar. Syarat impeachment itu ada proses-prosesnya. Sekarang prosesnya, pertama nggak ada satupun indikasi, nanti Abang jelaskan ya, di DPR, di Mahkamah Konstitusi, nggak ada itu. Lagian ngapain di-impece, proses berapa lama? Bulan Oktober Pak Jokowi sudah turun sendiri. Sesat pikir, betul-betul sesat pikir. Mimpi di siang bolong itu. Nggak ada kesalahan Pak Jokowi pada hari ini yang bisa dibawa kepada Mahkamah Konstitusi. Dan proses hukumnya pun di DPR juga, atau di MPR juga belum berjalan sama sekali. Nggak ada sama sekali. Nah, partai politik pada hari ini, dari berapa? Sembilan yang ada di Senayan sana. Mayoritas itu namanya Koalisi Indonesia Maju. Jumlahnya sekitar 80% dari total kekuatan partai politik yang ada di DPR. Belum. Saya membiarkan Anda, saya nggak memotong Anda berbicara sama sekali. Menurut Kodari, untuk melakukan impeachment kepada Jokowi, memerlukan waktu yang sangat panjang. Sedangkan Jokowi akan turun di 20 Oktober. Artinya, untuk melakukan impeachment adalah suatu yang mustahil. Kodari lalu menggunakan istilah mimpi di siang bolong, karena Jokowi tidak memiliki kesalahan yang bisa di-imachment di Mahkamah Konstitusi. Kodari juga menanggapi, terkait dengan isu hubungan Prabowo dengan Jokowi sedang retak. Ia menganggap jika dukaan Roky Kerung tersebut adalah praduga ngawur. Jadi, pada titik itu, Bung Roky bukan cuma nggak ngerti sistem politik Indonesia, dia juga nggak ngerti matematika. Matematika yang paling dasar, Bung Macica. Bahwa anggota DPR itu jumlahnya sekian-sekian, lalu kemudian ada partai politik, dan partai politik yang mendukung Pak Jokowi itu ada berapa. Jadi, ini namanya mimpi di siang bolong. Sangat mengkhawatirkan kalau seorang seperti Bung Roky Gerung mengatakan hal-hal yang tidak punya dasar. Makanya ketika dia mengatakan Jokowi dengan Prabowo itu retak, maka langsung dibantau oleh Pak Prabowo. Apa retak-retakan? Tidak ada retak kompak antara Jokowi dengan Prabowo. Dan orang itu tahu pikiran saya seolah-olah dia lebih tahu pikiran saya daripada saya sendiri. Nah, itu dia. Terima kasih. Cukup. Silahkan, Roky. Usai Kodari memberikan jawabannya, Roky Gerung menanggepi Kodari dengan santai. Roky mengatakan bahwa dirinya tadi tidak sedang mengatakan impeachment, tapi menggunakan istilah impecable. Artinya memungkinkan untuk diimpecable. Hal itu ada dalam Undang-Undang Indonesia. Ia lalu memberikan argumen yang menohok. Kodari yang sedari tadi memberikan penjelasan panjang lebar, namun keliru memahami istilah impeachment dan impecable. Ini orang nggak ngerti bahasa Inggris. Jauh lagi. Saya ucapkan impecable, bukan impeachment. Itu aja udah-udah ngace. Nangkap nggak bedanya antara impeachment dan impecable? Tunggu, siatanya lu, you nangkap nggak? Ya kalau nangkap, artinya you salah kan? Saya ucapkan impecable, bukan impeachment. Dan itu ada di dalam Undang-Undang Dasar. Dimungkinkan untuk diimpeach. Itu namanya impecable. Soal impeachment itu materialisasi. Jadi kalau urusan bahasa Inggrisnya you nggak ngerti, bagaimana saya terangkan lebih lanjut. Jadi selama 15 tahun terakhir ini, kedekatan kita dengan Pak Prabowo bukan hanya kedekatan, katakanlah hubungan antarrelasional, ketua umum, dan juga antarpartai, tapi dari pola pikir dan juga gerakan di DPR itu hampir banyak yang sama pola pikirnya. Dan karena itu kita tidak pernah ada merasa bersebelahan dengan beliau ini. Dan kemudian ditambah lagi dengan ya tentu dinamika politik yang ada dan seterusnya. Ada banyak pertimbangan lah yang menurut saya yang menyebabkan ada putusan seperti itu. Begitu, Pak Roky. Oke, saya sederhana. Kalau pola pikirnya sama, kalau rapor sekedekatannya sama, dan ternyata hasil surveinya sedikit, apa kapan mau pilih? Pengamat politik Roky Gerung membuat politisi senior PAN, Saleh Daulai, tidak berkutip. Awalnya politisi senior PAN tersebut mencoba menyanggah Roky Gerung terkait dengan Partai Amanat Nasional yang menurut Roky Gerung tidak lagi memiliki ideologi. Jadi selama 15 tahun terakhir ini, kedekatan kita dengan Pak Prabowo bukan hanya kedekatan, katakanlah hubungan antarrelasional, ketua umum, dan juga antarpartai. Tapi, dari pola pikir dan juga gerakan di DPR itu hampir banyak yang sama pola pikirnya. Dan karena itu kita tidak pernah ada merasa bersebelahan. Saleh beralasan, selama 15 tahun ini, antara Partai Amanat Nasional dengan Prabowo Subianto berhubungan baik. Alasannya, keduanya memiliki visi yang sama. Jadi, Saleh menyanggah pernyataan dari Roky Gerung, bahwa PAN sebagai partai politik tidak lagi memiliki ideologi, karena lebih cenderung percaya dengan lembaga survei. Mendengar dalih dari Saleh Daulai, Roky Gerung kemudian menanya balik. Seumpama antara PAN dengan Prabowo, sama visinya dan berhubungan baik. Tapi jika Pilpres kemarin, Prabowo memiliki elektabilitas yang rendah, apakah PAN akan mendukung Prabowo? Mendengan pertanyaan tersebut, Saleh Daulai tidak bisa menjawab. Sayang saya sederhana, kalau pola pikirnya sama, kalau rapor sekedekatannya sama, dan ternyata hasil surveinya, sedikit, apakah PAN mau pilih? Cicak-cicak di dinding. Roky Gerung lalu menjelaskan terkait dengan Toksi. Menurutnya, bagi PAN Jokowi adalah tonik, namun bagi BDIP, Jokowi adalah Toksi. Keputusan PAN yang menganggap Jokowi adalah pemilik partai tersebut, sangat disayangkan oleh Roky Gerung. Hal itu seperti mendeklarasikan diri, bahwa Partai Amanat Nasional tidak akan bisa jauh dari Jokowi. Lantaran, Jokowi memiliki elektabilitas yang tinggi. Bagi PAN, Jokowi itu adalah tonik, penguat. Tapi bagi BDIP, dia toksik. Jadi, PAN menampung racun yang sudah dibuang oleh BDIP itu, namanya Jokowi. Jadi, Saleh, PAN menyatakan secara implisit, tetapi dengan akibat eksplisit bahwa PAN memilih Jokowi karena dalam survei Jokowi potensial menang. Right? Roky kemudian memberikan imajinasi, jika semua partai politik di Indonesia berlaku seperti PAN. Akhirnya, lembaga tinggi partai tidak akan lagi digunakan. Partai politik di Indonesia akhirnya akan ikut lembaga survei, berame-rame mendukung calon yang memiliki elektabilitas yang tinggi. Artinya, menurut Roky Kerung, PAN adalah partai yang toksik maksimal. Partai itu, teguh pada ideologi itu. Teguh pada keputusan lembaga tertingginya. Bayangkan misalnya, semua partai akhirnya berpikir begitu. Siapa yang akan menang, maka partai mengikuti. Ini akan menjadi partai tidak didikte oleh hasil utama, tetapi didikte oleh hasil survei. itu toksik maksimal tuh. Kan cuma orang dungu yang mau didikte oleh orang luar, padahal dia sendiri punya positioning di dalam politik. Itu yang saya mau terangkan. Partai itu, dasar hidupnya adalah ideologi. Bukan hasil survei. Roky Kerung lalu menjelaskan, jika sebuah partai politik tidak diukur dari besar kecilnya pendukung. Namun, bagaimana ia mempercayai ideologi yang dibangunnya? Ia lalu menceritakan, bahwa Roky Kerung, juga salah satu pendiri partai amanat nasional tersebut. Namun kini ia menyesal, karena partai yang didirikannya dulu, mulai rusak dari dalam. Partai itu bukan soal kecil atau besar, tapi keyakinan pada ideologi itu. Pan punya keyakinan, untuk menuntun negeri ini secara intelektual. Awal 98 saya bolak-balik, RLBH pergi ke tempat bututi itu, buat bikin aktifkan yang namanya MARA, Majelis Amanat Rakyat. Kemudian jadi apa lagi itu? Berevolusi, akhirnya jadi PAN. Kita kumpulkan energi intelektual itu, untuk membackup PAN. Jadi kalau saya kasih kritik pada PAN, yaudah itu partai yang membusuk dari dalam, karena kekurangan energi intelektual, lalu pergi pada energi surveyor. Dantan-dantan, dimana diterangkan bahwa, yang rekap itu informal, yang manual itu formal, dimana diterangkan? Undang-undang. Undang-undang 7 tahun 2017, yang dipakai adalah manual rekapturasi berjenjian. Oke, ngerti itu. Artinya bukan informal dan formal, legal atau tidak legal. Berarti yang rekap tidak legal. Enggak, alat bantu sebutannya. Yang dipakai untuk kemudian, sampai ke tingkat pusat adalah manual rekapturasi berjenjian. Oke, alat bantu. Jadi dia tidak vital. Sampai berdiri-diri. Jadi dia tidak vital. Terjadi perdebatan panas, antara Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, dengan pengamat politik, Roki Geruh. Hal itu, di latar belakangi, terkait alat rekapturasi KPU, yaitu si rekap. Awalnya, Rahmat Bagja mengatakan, bahwa alat rekapturasi KPU, yaitu si rekap, dianggap tidak formal dan tidak legal. Yang legal adalah hasil hitung manual. Namun oleh Roki Geruh, jalan pikiran tersebut langsung diuji. Kalau Anda kesulitan nafas, alat bantu bernapas itu vital. Jadi mengapa disebut, sesuatu informal, tetapi tidak bermakna itu. Karena dia cuma alat bantu. Lo justru alat bantu itu yang diperlukan, sementara alat resminya belum ada. Kan berpikirnya begitu. Jadi ngapain mengatakan, boyang rekapturasi itu tidak diperlukan. Lo dia legal juga. Bagaimana aja, Pak? Bingung kan sendiri? Rahmat Bagja menyebut si rekap adalah alat bantu, bukan alat vital pemilu 2024. Namun oleh Roki Geruh, laki-laki pikiran tersebut diuji. Ia kemudian membandingkan, alat rekap KPU, yang berfungsi sebagai alat bantu penghitungan manual. Roki lalu menganalogikan pikiran tersebut, dengan alat bantu pernafasan. Roki mengatakan, jika orang tidak bisa bernafas, maka alat bantu pernafasan, adalah hal yang sangat vital. Di dalam pikiranmu itu, alat bantu itu tidak vital, karena boleh dikabaikan. Lu berhenti pernafas, diperlukan alat bantu pernafasan, jadi vital alat bantunya. Bukan paru-parumu yang dia vital, masalahnya nafasnya masih ada. Jangan dibalik, suka balik-balik ternyataan. Gini, gini, gini. Yang dipakai adalah manual berjenjak. Tahu itu, saya tahu. Manual berjenjak. Benar, saya... Jika ditarik dalam pemilu 2024, alat bantu hitung suara sangat vital, karena hitung manualnya belum ada. Mendengar analogi Roki Gerung, Rahmat Batja menimpali. Ia menuding jika Roki suka membalik-balikkan logika. Ia tetap bersikuku cara hitung manualah, yang akan menjadi landasan KPU, untuk memberikan pengumuman siapa yang menang dan siapa yang kalah. Coba dengar-dengar ya. You anggap, kenapa you percaya pada yang manual? Karena you tahu akan ada perencanaan kejahatan. Setiap penundaan ada perencanaan kejahatan. Jadi dari awal, Anda menganggap bahwa ini ada kejahatan, karena itu kalau dia direkap, itu bisa ada kejahatan. Karena itu pindah ke yang manual. Kan begitu jangan pikirannya kan? Jadi semua yang rekap itu memang rencana kejahatan. Rogi Gerung lalu memberikan analisanya, kenapa alat bantu KPU, yaitu si rekap, tidak dipercaya oleh Bawaslu. Artinya, Bawaslu sudah mengetahui, akan ada kecurangan, dalam hasil hitung si rekap KPU tersebut. Rogi Gerung melanjutkan, jika kejahatan pemilu 2024, bukan pada saat pencoblosan, atau di TPS. Tetapi, kejahatan tersebut, sudah dilakukan jauh-jauh hari. Sebelum pencoblosan, kejahatan itu, sudah ada di satu TPS, yaitu, Mahkamah Konstitusi. Tetapi, rencana kejahatan itu, bukan di teknisnya. Bukan di 800 TPS. 800 ribu TPS. Rencana kejahatan dimulai oleh satu TPS. Di mana itu? Di Mahkamah Konstitusi. Yang suratnya dicoblos oleh Jokowi sendiri. Itu poin itu. Jadi, jangan hindari kita bicara substansi dari kejahatan itu adalah TPS di Mahkamah Konstitusi yang ditusuk oleh Raja Wakanda. Ini kepada KPU dan Mbak Wastu. Ini terhadap sistem politik kita. Menurut Anda, siapa yang paling bertanggung jawab terhadap sistem politik kita? Semua. Semua kita bertanggung jawab. Baik pemerintah, DPR. Semua maksudnya? Ya, pemerintah DPR. BEM UI ikut bertanggung jawab? Apakah Rektor Universitas di mana pertanggung jawab? Di mana pertanggung jawab? Maksudnya mereka berbicara. Bahwa ketika ada masalah mereka berbicara. Bukan. Dari awal justru dia bertanggung jawab tentang kejahatan. Ya, itu hak kebebasan berbicara, berpendapat. Tapi kalau dibilang semua bertanggung jawab, memangnya anggota DPR atau Bawaslu diverifikasi oleh BEM. Pengamat politik Roki Kerung mengguliai Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam acara Dimitru TV. Awalnya, Rahmat Bagja menganggap bahwa yang bertanggung jawab atas kerusakan demokrasi di Indonesia adalah semua orang. Namun, hal tersebut langsung dibantah oleh Roki Kerung. Roki Kerung mengatakan bahwa kerusakan demokrasi dan kerusakan pemilu adalah tanggung jawab pemerintah, bukan seluruh masyarakat. Kan enggak? Anda kan semua datang untuk minta jadi punya jabatan itu mengunjungi Ketua Partai, bukan mengunjungi BEMUI atau BEMUGM. Jadi, Bang Roki gimana? Apakah bawa... Ya, jangan sebut semua bertanggung jawab tentang kesalahan ini. Kalau begitu, koreksinya siapa? Orang yang bertanggung jawab itu yang mengoreksi. Kan itu dasarnya kan? Jadi, menyebut semua bertanggung jawab... Gini, Rok. Saya... Saya mau bela... Saya mau bela dia. Enggak ada yang bela dia. Dia mesti bertanggung jawaban kalimatnya. Semua kita... Saya tidak bertanggung jawab atas kejahatan ini. Dimana tanggung jawab saya? Enggak ada. Alasannya, Bawaslu dan KPU dipilih oleh wakil rakyat. Artinya, anggota Bawaslu dan KPU sudah bersilaturahim kepada ketua partai, bukan kepada BEMUI. Roki tidak menerima jika kejahatan demokrasi tersebut dilimpahkan kepada seluruh bangsa Indonesia. Padahal, pelakunya adalah penyelenggara pemilu dan juga penyelenggara negara. Melihat ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, terus dikuliai oleh Roki Gerung. Akbar Faisal mencoba ingin membela Rahmat Bagja, namun Roki tidak memberikan kesempatan. Kita bertahun-tahun terhadap proses demokrasi yang ada di Republik. Jangan pakai kita, you itu. Iya, salah satunya saya. Bukan salah satu, cuma itu. Warga negara, semua warga negara. Kalau bilang salah satu, berarti 1, 2, 1, 2, 3, 4. Semua warga negara. Tidak ada warga negara yang beroposisi yang bertanggung jawab terus kejahatan Jokowi. Masa kita bertanggung jawab? Gini, gini. Kalau itu enggak, enggak. Gini, gini. Jauh nggak bisa. Enggak. Oke, Pak Roki. Rahmat Bagja, kembali mencoba membela diri. Namun hal tersebut, langsung dibatahkan oleh Roki Gerung. Roki menganggap, bahwa itu adalah dosa orang tertentu saja, tidak seluruh bangsa Indonesia. Roki lalu membeberkan, kejahatan di makamah konstitusi, itu bukan dosa bangsa Indonesia, tapi itu adalah dosa Jokowi. Roki Gerung kemudian menyinggung soal kota Pandora, di mana saat kotak tersebut terbuka, maka setan-setan akan keluar. Artinya saat kotak tersebut terbuka, kejahatan pemilu akan keluar. Meskipun di bawah kotak tersebut masih ada harapan, namun masyarakat bingung, kepada siapa harapan tersebut akan diberikan. Tadi saya terangkan bahwa, seperti kotak Pandora, begitu dibuka oleh Pandora, evil evolves itu, kejahatan kemana-mana. Tetapi di dasar kota itu, masih ada tulisan, only hope remains itu. Kalau kita belajar tentang mitologi kan. Sekarang, hopes itu pada siapa? Pada Mbawaslu, pada KPU. Tidak ada hopes itu. Jadi mereka yang berharap ada hopes, sebetulnya dari awal sudah gagal mengharapkan hope. Jadi sekali lagi buat milenial itu, lakukan sesuatu, ucapkan bahwa ini adalah pemilu paling dungu. Terima kasih. Tidak perlu kau tahu ya, yang sekarang ini, mana pasal-pasal yang dilanggar oleh Presiden. Saya mau terangkan itu. Tidak usah lah, kau ngomong banyak kayak begitu. Baru mau terangkan prinsip men... Tidak, tidak, tidak. Kita orang hukum, kita mau ngomong... Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Eh kau, kau bodoh, kau bangsat kau kau ngomong saya bodoh. Makanya tidak usah ngomong kayaknya. Sudah. Oke baik, kita akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Raiet Bersuara. Terjadi perdebatan panas antara pengamat politik Rocky Gerung dengan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina. Awalnya, Rocky Gerung mencoba menyindir dengan slogan yang dituliskan oleh pemila E-News TV Haritanu Sudipyo. Kesuksesan tidak gratis, didapatkannya dengan perjuangan. Lalu Rocky Gerung menjelaskannya secara berbeda. Sukses tidak didapat dengan gratis, tetapi harus didapatkannya dengan menjilat. Kontan saja Sylvester yang juga pendukung Jokowi tersindir dengan pernyataan Rocky Gerung. Lalu ia menyebut bahwa Rocky Gerung adalah pecundang dan juga sosok bujang lapuk. Anda lihat Anda sendiri, ya kan, sampai hari ini, ya, masih bujangan lapuk. Kasian. Jangan pribadi dong. Ya, ya, dong. Ya, kan dia bilang kami... Ya, ini kita bicara soal kebijakan pribadi. Ya, jadi intinya begitu. Makanya jangan menyerang pribadi. Anda boleh dalil-dalil segala macam ilmu Anda, silakan kemukakan. Tapi Anda salah orang. Hari ini Anda berhadapan dengan orang yang bukan penjilat. Ya. Oke. Oke. Oke, satu ikan kepancing. Oke, sayang. Saya sebut tadi... Ini kan manusia pejundang yang ada bergunanya buat Republik ini. Saya belum tahu gunanya Anda buat Republik ini. Saya belum pernah dapat, loh. Siapa yang mau terangkan? Iya. Mendengar ejekan yang bersifat pribadi, Rocky Gerung lalu menimpali bahwa satu ikan telah terpancing. Lalu, terjadilah perdebatan panjang antara Rocky Gerung dengan Sylvester, yang berakhir dengan marahnya Sylvester, hingga menyebut Rocky Gerung sebagai bangsat dan juga bodoh. Profesial itu siapa namanya? Tidak perlu kau tahu, ya. Yang sekarang ini, mana pasal-pasal yang dilanggar oleh Presiden. Saya mau terangkan itu. Tidak usah lah, kau ngomong banyak kayak begitu. Baru mau terangkan prinsip... Tidak, tidak, tidak. Kita orang hukum, kita mengomong... Kita payuh bodoh dengan prinsip itu. Eh, kau bodoh, kau bangsat kau kau ngomong saya bodoh. Eh, tidak, tidak. Makanya tidak usah ngomong. Sudah. Oke, baik. Kita akan kembali saat lagi. Taplam sama kami di Raih Bersuara. Saya bisa jelaskan teori secara akademis. Memang ada kemarahan publik dan orang cari sasaran. Sasaran itu tiba pada ketek. Pertanyaannya, itu ketek personal atau ketek dinasti? Itu soalnya. Orang nggak peduli. Jadi, kita mesti anggap bahwa keteknya anak Pak Jokowi juga keteknya Jokowi. Melekat di situ. Bukan lagi tubuh personal yang disasar. Tapi tubuh dinastinya. Tubuh politik Jokowi. Kaisang bagian dari tubuh politik Jokowi. Istri Kaisang bagian tubuh politik Jokowi. Itu yang terjadi. Sama ketika Louis XVI itu permaisurinya Marie Antoinette itu dikolok-kolok karena mandi terus dengan parfum. Dengan mandi susu tiga kali sehari karena bau ketek. Yang disasar bukan tubuh Marie Antoinette, tapi tubuh istana yang menghambur-hamburkan uang. Dengan akibat Perancis seharusnya bangkrut. Karena mesti membiayai gaya hidup dari Marie Antoinette. Dan itu yang menyebabkan revolusi Perancis. Pengamat politik Roki Gerung memberikan paparanya soal ketek. Memang baru-baru ini nama Erina Gundono trending di X dalam beberapa hari terakhir. Bersama frasa bau ketek oligarki. Istri Kaisang Pangarp itu disebut memiliki ketiak dengan aroma tidak sedap. Gunjingan terkait bau badan Erina Gundono. Bermula dari cuitan seorang warganet yang mengaku diberitahu oleh teman kuliah. Muncul cuitan-cuitan lain yang mengkonfirmasi bahwa ketiak Erina memang bau. Menantu Presiden Jokowi sontak menjadi bahan olok-olok warga Indonesia di media sosial. Hal itulah yang membuat politisi BDIP Adiana Pitupulu membahasnya dalam dialog di Enyus TV. Gini, gini, gini ya. Dulu saya mencatat berapa aset Citra Manggala Nusantara Persada. Berapa asetnya ini segala macam. Berapa tanah yang diambil segala macam. Sekarang mereka sudah tidak lagi berbicara soal itu. Apapun bisa menjadi representasi ketidaksukaan mereka. Apa? Ketek. Saya bilang ini ada apa dengan generasi kita. Tapi mau setuju tidak setuju. Yuk kita lihat ada bahaya besar di sana. Bahwa tingkat batas kesabaran mereka hampir selesai. Ia mengaku sempat tidak percaya dengan bahasan anak muda sekarang ini. Yang ingin mengkritik pemerintah dengan membahas ketek Erina Gudono. Namun Rocky Crew memberikan penjelasan ketek secara akademis. Ia lalu mengatakan jika ketek yang dibahas di media sosial. Bukanlah ketek pribadi Erina Gudono. Tapi ketek yang dibahas adalah ketek dinasti. Hal itu sama halnya dengan revolusi di Perancis. Yang diawali dengan gaya hidup para pejabatnya. Demikian juga Imelda Marcos. Imelda Marcos bukan Imelda Marcosnya yang disasar. Tapi sepatu Imelda Marcos ini pakai duit negara. Demikian juga ya ribuan itu. Siapa lagi itu? Don't cry for me Argentina. Evita Perong. Sama aja. Jadi tubuh yang disasar sekarang bukan tubuh pribadi. Tapi tubuh publik itu intinya. Jadi kalau di impeachable pasti itu. Suatu waktu bulan April. Bulan April tahun 1912. Sebuah kapal bertolak dari Inggris menuju New York. Kapal itu dipastikan unsinkable. Tidak mungkin tenggelam itu. Dua hari kemudian 12 April kapal itu tenggelam. Namanya Titanic. Jadi betul tadi sejarah itu punya jalan pikiran sendiri itu. Melampaui semua normativity. Yang dibuat oleh hukum. Jadi saya mau terangkan itu sebagai potensi. Masalahnya kenapa you takut impeachment-nya itu? Sesuatu yang impeachable dengan sendirinya potensial untuk impeach. Kan begitu logikanya kan? Kalau dia unimpeachable. Buat apa ada pasal itu di hukum tata negara? Jadi kecemasan kalian itu sama dengan kecematan dinasti. Itu intinya. Saya ingat. Saya ingat. Tentang dan suki jaman Rawe rantai Malang raja Menyerukan untuk seluruh kader PSI pakai diuduran. Jadi itu penting. Karena sampai di kanan kiri saya. Ada yang bau.